Tasi ini adalah pastor yang mempersembahkan Misha Memadikan kami dan pengurus orang sakit Dan pada hari itu setelah Misha bersama keluarga dan pengurus Tasi Saya pergi ke rumah orang sakit menginimkan Dan setelah memberikan komunik, ya lalu minta waktu kalau boleh bincang-bincang sejenak Dari situlah saya tahu bahwa dia tidak pergi ke gereja karena kutat Walaupun dia belum kembali keluar Dia ikut arah angin tuh Penyakit diabetes ya Ya lalu menceritakan semangat suka-suka Sebagai orang yang sebelumnya bisa melihat dan sekarang Yang sebelumnya biasa terus kebun Biasanya juga tukang iris muke Nah ikut lompat Sekarang tidak bisa berbuat Pergumulan perjuangan yang panjang Kadang-kadang kebukaan yang juga mengakibatkan yang sedang-saudit Dari satu tempat ke tempat yang lain Kadang-kadang yang terkejut ketika kamar Tidak, dia tidak letus, dia hanya iru Dia sembuh saja Dan itu dia lalui bertahun-tahun Kadang-kadang yang marah bukan hanya kepada istri dan anak-anaknya Tapi yang marah kepada Tuhan Mengapa saya diberi penyakit seperti ini? Itu pergumulan yang tidak gampang dari seorang petani Tapi setelah sekian satu Ia bertahun-tahun Dan pada akhirnya Ia bisa menyatuh sedang-saudit Hidupannya Dalam dunia yang memberi kekuatan Hal itu dia terjelas dari kata-kata Yang dia sampaikan kepada saya Dalam bahasa setempat Dalam bahasa sikap Dari pada kesempatan yang saya langsung terjemahkan Dalam bahasa Itu bukan asap, itu debu Dan saya sedang menunggak menanggungnya dengan penderitaan saya Kehutaan saya Tapi kita harus ingat Tuhan Yesus Ia memberitakan sahabatnya